Ratusan warga Kampung Tua Batu Merah menggelar aksi demo di depan kantor BP Batam dan kantor Pemko Batam. Masyarakat menuntut kejelasan legalitas Kampung Tua dan segera dicopotnya lurah Batu Merah karena diduga telah melakukan pemutan liar terhadap warga. Kantor pemerintahan Kota Batam di demo ratusan warga Kampung Tua Batu Merah pada Rabu pagi. Aksi demo warga ini menuntut dan meminta kejelasan terkait legalitas Kampung Tua Batu Merah. Selain meminta kejelasan legalitas Kampung Tua di Batu Merah, masyarakat juga menuntut wali Kota Batam agar segera menicopot lurah Batu Merah karena diduga telah melakukan pemutan liar terhadap warga sebesar Rp150.000 untuk biaya pengukuran lahan dalam proses legalitas tersebut. Aksi ini awalnya dilaksanakan di depan kantor BP Batam karena merasa kurang puas. Masyarakat melanjutkan aksinya di depan kantor Pemko Batam. Aksi ini dikawal ketat oleh pihak keamanan. Mafia! Akan mengumpulkan data siapa-siapa yang setelah memberi maunya itu untuk... Jangan menonton saya ya Bapak! Saya berbisa daturan! Saya baik-baik datang sini! hai 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 saya berbicara turun nggak ada provokasi di sini Pak ini jelas Mereka hanya memegang surat tidak ada apalagi surat yang dikurangkan oleh percaman di belakang surat itu apabila dia melakukan dan mendaftar pembalik dan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi tetapi HPL itu tidak menjadi itu semua jangan dilalui oleh negara setelah itu baru negara memberikan dan tinggi kepada masyarakat yang ada tangan tunggu diatasnya selesai Pak setahu saya itu Pak kalau di BB Batam apa jelasin aja tentang antara dukungnya kalau memang itu udah dia turun bisa menjelaskan dari BB Batam bisa menjelaskan cukur seluruh saya juga udah gak bisa lagi emosi saya tahan Wida TV Kepri dari Batam mengabarkan kenapa butuh tuang takut-tuang takut di sana